Dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia di Provinsi Maluku, komunitas pemuda membagikan anakan pohon secara gratis bagi warga kota Ambon. Komunitas pemuda yang tergabung dalam komunitas Molukas Kostalker ini membagikan anakan pohon kepada para pengguna jalan yang melintas di jalan depan Monumen Gong Perdamaian Dunia, kota Ambon pada Rabu 27 September 2023. Sebanyak sembilan ratusan pohon lokal Maluku maupun asal daerah lain yang dibagikan. Jenis pohon yang dibagikan ini adalah pohon buah, yakni pohon cengkih raja, tabi buya, pucuk merah, hingga bunga tanjung. Ratusan anakan pohon ini dibagikan pada momen Hari Pariwisata Dunia, tujuannya guna mendukung potensi wisata Maluku. Hari Pariwisata Dunia kali ini bertemakan hijau dan harmoni. Pada momen Hari Pariwisata ini, Komunitas Molukas Kostalker juga tampil sebagai pembicara dalam hal menjaga alam Maluku dengan terus giatkan penanaman pohon buah di sejumlah daerah kepulauan. Kita berkolaborasi antara Dinias Pariwisata Provinsi Maluku dengan Lukas Kostalker dan Komunitas Kewang Buda Maluku di acara memperingati kegiatan pariwisata dunia. Hari ini MCC mendapat kesempatan untuk talk show berbicara tentang green dan harmoni. Bagaimana kegiatan MCC selama ini sejak 2017 di pulau-pulau kecil untuk penyelamatan lingkungan yang juga berdampak terhadap turis, terhadap pariwisata. Salah satunya itu contohnya di bandar, kita buat rumah pengering di petani, kemudian menginisiasi untuk membuat pemimpitan kenari, pala, dan itu masih berjalan sampai sekarang. Dalam peringatan pariwisata dunia yang berlangsung di pelataran gong perdamaian dunia ini, Dinas Pariwisata Maluku juga berkolaborasi dengan para seniman dan pencinta lingkungan. Sejumlah karya seni berupa lukisan ala Maluku, kearifan lokal, tradisi, tempat bersejarah hingga produk UMKM turut dipamerkan. Hal ini untuk terus meningkatkan kunjungan wisatawan dari mancanegara maupun domestik ke provinsi bertajuk seribu pulau ini.